Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dinamati oleh Allah SWT Kembali lagi berjumpa dengan saya Christian Tohidranata Saya adalah seorang mu'alaf Pada saat pagi hari ini Kita sedang berada di igra mu'alaf Di salah satu shelter mu'alaf Yang kita sedang dirikan Dari lembaga JPM Atomit Dan saya ingin memaparkan sedikit tentang Sharing ataupun pemikiran Pemikiran saya pada saat saya Sebelumnya memerlukan Kepercayaan saya yang dulu Tema kita pada hari ini adalah Kita akan membahas sebenarnya Kita akan mencari tahu kembali lagi Kita akan mencari tahu Siapakah Yesus sebenarnya Atau siapakah Nabi Isa sebenarnya Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan Kepada pemirsa sekalian di rumah adalah Kita akan membahas Yaitu dari salah satu Injil Yang ada di dalam Alkitab Yaitu Pananukas 22 Ayat yang keempat Berbunyi di miniat Ia sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh berdoa Pelunya menjadi seperti titik-titik darah Yang bertetesan ke tanah Di dalam ayat ini Kita dapat melihat Sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali Dan dia mengakui secara polos Bahwa ia sendiri sangat ketakutan Pada saat musimah yang akan menimpannya Pada saat ia dikejar Oleh pasukan pemali pada saat itu Dan akhirnya dia pun bersembunyi Di Taman Ketsemali Dan akhirnya Di dalam ayat Alkitab ini Di dalam Injil Lukas ini Diterangkan bahwa Sebenarnya Yesus sangat ketakutan Di dalam menghadapi pencobaan ini Pada saat itu saya berpikir Bahwa seharusnya Yesus itu Harusnya bersyukur Dia tidak seharusnya sebagai sosok Atau mungkin yang seperti diakui Oleh umat kisah itu sendiri Dia adalah Tuhan Bahwa dia menunjukkan Bahwa Metal yang dia tunjukkan Kepada umatnya adalah Sebenarnya adalah mental Ketakutan Tetapi yang ingin saya bahas disini Bahwa pada saat itu saya Pada saat itu saya berpikir Kenapa ya Yesus itu takut Kenapa Yesus itu Tidak Apa namanya Menunjukkan bahwa Seharusnya Dia itu Berani menghadapi semua kenyataan Apabila dia adalah Tuhan Tetapi yang ingin saya tekankan disini Pemirsa yang diramati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa sebenarnya Yesus sangat polos mengakuk Bahwa sebenarnya Dia sangat ketakutan Itu poin pertama Dan Kalau menurut saya Ini pendapat saya Pribadi pada saat itu Saya masih berpikir Bahwa Seharusnya yang dilakukan oleh Yesus Adalah apabila Dia adalah seorang Tuhan Dia harus Dia harusnya Harusnya bersyukur Kalau menurut saya Pada saat dia diberi amalan Untuk menyelamatkan Dan menepus uang Dari dosa Ataupun mau Maka Seharusnya Sikap yang ditunjukkan Yesus Disitu bahwa Seharusnya dia tidak Ketakutan Melainkan dia harus Bersyukur Pada kesempatan ini Saya ingin memberi tanggapan Kepada Hendra Wang Di dalam Keterangan Ataupun ceramanya Yang mengatakan bahwa Dia pindah Masuk Islam Karena Dia menemukan Ayat di dalam Alkitab Bahwa Tuhan Yesus Adalah pribadi Yang takut Sehingga Dia merasa Bahwa ini Bukanlah Tuhan Seperti Apa yang Dia inginkan Itulah yang membuat Dia meninggalkan Kekristenan Dia meninggalkan Tuhan Yesus Dan masuk Islam Saya perlu Pertegas Dan juga Perjelas Bahwa Saya tidak Menanggapi Soal perpindahan agama Dari Hendra Wang Yang tadinya Dia beragama Kristen Kemudian Dia masuk Islam Itu bukan Sesuatu yang Menghebohkan Bagi kami Dan itu juga Bukan sebuah Peristiwa yang Membuat Kristen Sepertinya Terkalahkan Bukan itu Yang ingin Saya tanggapi Yang saya ingin Luruskan Adalah Apa yang Disampaikan Oleh Hendra Wang Berdasarkan Ayat Injil Yang dia Sesatafsir Yang dia Tidak mengerti Dengan benar Dan itulah Yang saya perlu Luruskan Karena dia Mengatakan Dia mengambil Ayat Di dalam Lukas Pasal 22 Ayat yang Ke 44 Dengan mengatakan Bahwa Disitu dia Melihat Kenapa Tuhan Yesus Ketakutan Kalau dia Tuhan Kenapa dia Harus takut Dan inilah Yang saya perlu Luruskan Supaya Ini tidak Membuat Kesesatan Bagi banyak Orang Saya juga Tidak jelas Apakah Hendra Wang Ini Sebelum Dia masuk Islam Dia adalah Seorang Kristen Yang aktif Artinya Sering Menyelidiki Ayat-ayat Injil Ataukah Dia hanya Menjadi Aktif Mengutang-ngatik Ayat-ayat Injil Setelah Dia pindah Dan masuk Islam Karena Ini Menjadi Fenomena Dan ini Menjadi Trend Bagi Sebagian Ustadz-ustad Mualaf Karena Mereka Tadinya Sebelum Masuk Islam Mereka Bukanlah Orang-orang Yang penting Di dalam Kekristenan Bahkan Dari Cerama-cerama Dari Keterangan-keterangan Yang mereka Sampaikan Itu Justru Memperlihatkan Bahwa mereka Sama sekali Tidak Tidak Mengerti Injil Tetapi Setelah Mereka Masuk Islam Karena Mungkin Ini Mendapatkan Penghargaan Atau Mendapatkan Kepercayaan Penghormatan Yang Khusus Sehingga Mereka Mulai Aktif Mengutang-ngatik Ayat Injil Yang Pada Dasarnya Mereka Ini Tidak Mengerti Sama Sekali Jika Seandainya Si Hendra Wang Ini Adalah Seorang Kristen Yang Aktif Mempelajari Injil Maka Saya Cukup Prihatin Dan Cukup Menyedihkan Juga Karena Ada Orang Yang Bisa Tersesat Padahal Ayat-ayat Injil Itu Sudah Sangat Terang Menderang Dan Semuanya Adalah Satu Kesatuan Dari Kitab Kejadian Sampai Wahyu Itu Adalah Sebuah Kebenaran Yang Tidak Bisa Dibantah Atau Tidak Bisa Disangkal Oleh Siapapun Tetapi Kalau Misalnya Hendra Wang Ini Tadinya Bukan Orang Kristen Yang Aktif Mempelajari Injil Tetapi Hanya Menjadi Aktif Mengutang-ngatik Ayat Injil Pada Saat Dia Sudah Masuk Islam Maka Saya Sarankan Untuk Anda Bertobat Hendra Wang Nah Kenapa Tuhan Yesus Di dalam Lukas Pasal 22 Ayat 44 Disitu Bereaksi Dengan Begitu Ketakutan Ini Adalah Sebuah Ayat Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Ayat-ayat Yang Lain Di Dalam Alkitab Karena Di Dalam Filipi 2 Ayat 6 Sampai Dengan 8 Disitu Kita Bisa Menemukan Jawaban Yang Jelas Disini Saya Akan Perdengarkan Kepada Kita Semua Apa Yang Tertulis Di Dalam Ayat Ini Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Di Dalam Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Disitu Jelas Sekali Bahwa Sebelum Tuhan Yesus Turun Kedalam Dunia Dia Telah Mengosongkan Kealahannya Henrawang Ini Ini Saya Perlu Luruskan Siapa Tahu Bisa Menjadi Jelas Bagi Anda Dan Anda Mau Kembali Kepada Tuhan Yang Benar Karena Dia Bagaimanapun Dia Tidak Mungkin Dia Ala yang Maha Besar Dia Turun Kedalam Dunia Dengan Posisi Kemaha Besaran Dia Kemaha Kuasaan Dia Dunia Ini Waktu Tuhan Mendekati Dengan Kebesarannya Dunia Ini Akan Hancur Karena Apa? Karena Dunia Ini Dipenuhi Dengan Kenajisan Dunia Ini Dipenuhi Dengan Kekotoran Makanya Tuhan Itu Pada Waktu Turun Kedalam Dunia Dia Mengambil Rupa Manusia Dia Memposisikan Dirinya Menjadi Hamba Menjadi Seorang Manusia Yang Anda Tidak Paham Henrawang Bahkan Anda Mengatakan Kok Tuhan Itu Ketakutan Nah Dari Sini Saya Juga Bisa Menyimpulkan Bahwa Anda Ini Bukan Seorang Kristen Yang Aktif Anda Ini Bukan Seorang Kristen Yang Menyelidiki Kitab Suci Dengan Benar Pada Waktu Sebelum Anda Masuk Islam Karena Kalau Anda Sudah Menyelidiki Kitab Suci Itu Dengan Benar Saya Pastikan Satu Juta Persen Anda Tidak Mungkin Meninggalkan Tuhan Yesus Karena Dia Satu Satunya Tuhan Yang Benar Tidak Ada Yang Lain Jadi Pada Waktu Dia Ada Di Taman Getsemani Sebelum Dia Di Taman Getsemani Pun Waktu Dia Turun Ke Dalam Dunia Itu Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Manusia Karena Apa Untuk Melakukan Penembusan Karena Manusia Ini Kan Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Makanya Dosanya Itu Harus Ditebus Selain Itu Juga Tuhan Yesus Bukan Hanya Memposisikan Dirinya Sebagai Manusia Tetapi Ini Juga Adalah Sebuah Contoh Bagi Seluruh Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Bagaimana Caranya Berinteraksi Dengan Bapak Di Surga Dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Pada Saat Kita Mengalami Tekanan Berat Pada Saat Kita Mengalami Pergumulan Hebat Pada Saat Kita Mengalami Kesusahan Yang Tidak Ada Jalan Keluar Dan Disitu Itu Adalah Sebuah Contoh Makanya Tuhan Yesus Itu Memberikan Teladan Yang Sempurna Bukan Seperti Pemahaman Anda Yang Mengatakan Kalau Dia Tuhan Kenapa Dia Ketakutan Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Manusia Anda Punya Pikiran Saja Yang Tidak Bisa Menjangkau Itu Henrawang Makanya Di dalam Filipi Tadi Sudah Jelas Dikatakan Bahwa Dia Telah Mengosongkan Kealahannya Nah Dia Mengosongkan Kealahannya Mengambil Rupa Menjadi Manusia Sama Dengan Henrawang Sama Juga Dengan Saya Dan Sama Dengan Manusia Yang Lain Jadi Pada Saat Menghadapi Tekanan Yang Begitu Berat Pada Saat Mengalami Persoalan Yang Begitu Hebat Maka Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Sangat Sempurna Kalau Kita Mengalami Ketakutan Jadi Pada Saat Kita Mengalami Ketakutan Tuhan Yesus Memberikan Contoh Teladan Yang Jelas Berdoa Sungguh Sungguh Kepada Bapak Di Surga Karena Hanya Dia Yang Sanggup Hanya Tuhan Yang Sanggup Yang Bisa Memberikan Kekuatan Bisa Memberikan Jalan Keluar Bagi Kita Semua Bahwa Pada Saat Tuhan Yesus Mau Menuju Kepada Kayu Salib Tuhan Yesus Itu Bukan Hanya Berada Di Posisi Sebagai Manusia Tetapi Dia Juga Berada Di Posisi Sebagai Manusia Terkutuk Artinya Dia Menanggung Semua Dosa Dia Yang Kudus Dia Yang Suci Dia Yang Tidak Pernah Terjama Oleh Dosa Dia Yang Tidak Pernah Tersentuh Oleh Dosa Tapi Dijadikan Dosa Oleh Karena Kita Semua Jadi Dosa Semua Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Itu Ditimpakan Dimuat Diisi Di Dalam Pribadi Dia Karena Dia Yang Harus Menanggung Jadi Dia Di Posisi Sebagai Manusia Terkutuk Makanya Dengan Kondisi Yang Begitu Begitu Menyedihkan Yang Harus Dialami Ditanggung Oleh Tuhan Makanya Pada Saat Itu Dia Berdoa Dengan Begitu Ketakutan Karena Menanggung Dosa Anda Cuman Sayang Anda Sudah Keluar Dan Anda Tidak Mempercayai Dia Lagi Dia Menanggung Dosa Saya Dia Menanggung Seluruh Dosa Isi Dunia Ini Makanya Dia Begitu Ketakutan Pada Saat Itu Di Dalam Posisi Sebagai Manusia Menanggung Begitu Beratnya Beban Itu Sehingga Apa Yang Terjadi Dia Punya Keringat Dia Manusia Ini Menunjukkan Memang Orang Dalam Ketakutan Yang Begitu Hebat Dan Ini Adalah Sebuah Kesempurnaan Hidup Bukan Seperti Yang Anda Pahami Yang Anda Pahami Yang Ada Di Dalam Pikiran Anda Itu Sebuah Kesesatan Pikiran Hendra Wang Yang Perlu Anda Perhatikan Hendra Wang Setelah Semua Misi Penyelamatan Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Pada Waktu Dia Menjadi Yang Harus Anda Perhatikan Dengan Sungguh Sungguh Karena Apa Karena Setelah Itu Dia Adalah Satu-satunya Yang Membuktikan Kepada Seluruh Dunia Kepada Seluruh Manusia Bahwa Dia Adalah Manusia Yang Tidak Berdosa Nah Disini Kenapa Dia Tidak Berdosa Karena Dia Memiliki Sifat Dan Karakter Allah Itu Sendiri Dia Tidak Tertarik Dan Dia Tidak Bisa Ditipu Oleh Dosa Kalau Hanya Bersifat Manusia Manusia Yang Ada Baik Nabi Besar Seperti Musa Sekalipun Semua Itu Tersentuh Oleh Dosa Tetapi Kenapa Tuhan Yesus Ini Tidak Tersentuh Oleh Dosa Karena Disini Menunjukkan Bahwa Sifatnya Karakternya Itu Berbeda Dengan Manusia Dia Tidak Bisa Dipengaruhi Oleh Dosa Dan Dia Tidak Bisa Disentuh Oleh Dosa Dan Sebagai Pembuktian Yang Tidak Bisa Dibantah Oleh Seluruh Dunia Makanya Setelah Tiga Hari Dia Melakukan Penebusan Di Alam Maut Dia Diperiksa Disitu Tidak Ditemukan Satu Dosa Pun Yang Menempel Di Dalam Hidup Tuhan Yesus Itu Sebabnya Kuburan Tidak Bisa Menahan Dia Kuburan Tidak Bisa Menghentikan Dia Disitu Kuburan Tidak Bisa Membelenggu Dia Disitu Satu Satunya Manusia Anda Selidiki Baik-baik Hendra Wang Satu Satunya Manusia Yang Pernah Keluar Dari Kuburan Adalah Tuhan Yesus Kristus Karena Apa Karena Dia Suci Inilah Yang Seharusnya Anda Lihat Bagaimana Sesuatu Yang Memang Benar-benar Tidak Bisa Dibantah Bahwa Dia Adalah Tuhan Dia Keluar Dari Kuburan Semua Alam Maut Semua Kuasa Maut Semua Kuasa Setan Dikalahkan Oleh Dia Tidak Ada Satupun Yang Berhasil Membuat Tuhan Yesus Itu Menjadi Terjama Atau Menjadi Berbuat Dosa Selama Dia Menjadi Manusia Dan Inilah Kemenangan Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yesus Waktu Menjadi Manusia Dan Kemenangan Inilah Yang Diserahkan Kepada Semua Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Yang Mau Percaya Dan Menerima Dia Sehingga Itu Sebabnya Orang Yang Ada Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Satu Ketika Juga Akan Bangkit Dan Naik Ke Surga Seperti Yang Telah Dibuktikan Dan Ditunjukkan Oleh Tuhan Yesus Dan Saran Saya Kepada Anda Hendrawang Silahkan Memilih Saat Ini Mumpung Kesempatan Masih Ada Karena Tolong Perhatikan Baik-baik Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Pernah Keluar Dari Kuburan Selain Tuhan Yesus Anda Mau Berharap Dari Siapa Tidak Ada Manusia Satupun Yang Pernah Keluar Dari Kuburan Dan Kalau Anda Berharap Kepada Tuhan Yesus Satu Ketika Anda Juga Akan Keluar Dari Kuburan Karena Apa Karena Kuasa Maut Kuasa Setan Kuasa Iblis Tidak Bisa Dia Menyelesaikan Penebusan Itu Kuasa Itu Kembali Kepada Dia Kuasa Itu Benar-benar Dimiliki Oleh Dia Yang Maha Besar Itu Itu Ditunjukkan Dan Bukan Hanya Sampai Disitu Setelah Dia Pangkit Dari Kematian Dia Keluar Dari Kuburan Seluruh Dunia Memperingatinya Bahwa Dia 2000 Tahun Yang Lalu Dia Naik Ke Surga Kenapa Dia Bisa Naik Ke Surga Kenapa Gravitasi Bumi Gaya Tarik Setan Tidak Bisa Menyedot Menarik Dia Kebawah Karena Memang Dia Di Atas Segalanya Dia Di Atas Dari Dunia Ini Dia Yang Menciptakan Dunia Ini Dia Yang Menguasai Dunia Ini Semua Dunia Ini Ada Di Bawah Dia Dia Naik Ke Surga Itulah Sebagai Bukti Bahwa Dia Adalah Satu-satunya Tuhan Yang Sayang Sekali Sebagai hamba Tuhan Saya Mengasihi Anda Saya Ingin Beritahu Kepada Anda Sebelum Terlambat Baliklah Kalau Anda Mau Balik Tapi Kalau Anda Tidak Mau Balik Orang Kristen Juga Tidak Rugi Karena Apa Karena Anda Kami Hanya Merasa Kasian Saja Kok Anda Bisa Tersesat Di Dalam Memahami Tuhan Yesus Dia Naik Ke Surga Dia Di Atas Segalanya Dunia Ini Dibawa Dia Dunia Ini Diciptakan Diciptakan Oleh Dia Semua Kekuatan Kuasa Dalam Dunia Ini Tidak Bisa Menarik Dia Kebawah Coba Lihat Manusia Tidak Ada Satupun Yang Bisa Naik Ke Atas Kalau Naik Ke Atas Itu Harus Pake Pesawat Pake Teknologi Dan Itu Tidak Bisa Bertahan Lama Kalau Bahan Bakar Habis Maka Pesawat Harus Cepat Turun Kalau Enggak Dia Akan Hancur Dan Mati Semua Manusia Yang Ada Disitu Tapi Tuhan Yesus Membuktikan 2000 Tahun Yang Lalu Bahwa Dialah Satu-satunya Tuhan Sekali Lagi Anda Mau Berharap Sama Siapa Tidak Ada Satupun Kekuatan Di Dalam Dunia Ini Yang Bisa Menjadi Harapan Bagi Manusia Kecuali Dia Tuhan Yang Turun Dari Surga Untuk Menyelamatkan Kehidupan Manusia Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kiranya Menjadi Cerah Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Salam Kemenangan